Intro Kompasi yang kembali dengan berita macanegara Saudara analis dari International Crisis Group menyebut keputusan Dewan Keamanan PBB soal gencatan senjata di Gaza sebagai keputusan yang simbolis Sementara Menteri Luar Negeri Jordania menyebut Israel layak mendapatkan hukuman berat atas genosida yang menewaskan lebih dari 37 ribu warga Palestina Intro Langkah Dewan Keamanan PBB telah mencapai kesepakatan dengan komunitas internasional terkait gencatan senjata Israel Gaza Namun sejumlah analis menilai kesepakatan ini seolah hanyalah simbolis yang dihiraukan oleh Israel karena Israel hingga kini masih melancarkan serangan darat di Rafah Padahal resolusi gencatan senjata dirancang Amerika Serikat sebanyak 14 negara mendukung sementara Rusia abstain Resolusi itu mencakup 3 fase Fase pertama penyangkut pertukaran sandra dan gencatan senjata jangka pendek Fase kedua mencakup penghentian permusuhan secara permanen dan fase ketiga berfokus pada rencana rekonstruksi multi tahun di jalur Gaza Sementara dalam konferensi bantuan tingkat tinggi yang diselenggarakan untuk Gaza Menteri Luar Negeri Jordania menyebut Israel layak mendapatkan hukuman akibat serangan brutal yang menewaskan puluhan ribu warga sipil Palestina Konferensi yang dipimpin oleh Raja Jordania dihadiri Presiden Mesir Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Sekretaris Jenderal PBB Negara yang hadir dalam konferensi menyatakan serangan harus diakhiri Mereka juga menyebut tidak ada negara yang kembal hukum apalagi Israel telah bertindak di luar batas Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Hingga kini korban akibat kebrutalan serangan Israel di jalur Gaza terus bertambah Dilaporkan korban tewas sudah melampaui 37 ribu jiwa Sementara 84 ribu orang lainnya mengalami luka-luka Tak hanya korban PBB mengatakan sudah 80 persen bangunan di jalur Gaza hancur akibat serangan Israel Saudara ketegangan dan pertempuran antara Israel dan kelompok Hisbullah meningkat penyusul tewasa komandan paling senior Hisbullah Sebelumnya militer Israel mengatakan mereka telah menembakkan 215 proyektil dari Israel Utara ke Lebanon Asap terlihat mengepul dari perbukitan desa Kefarkoba Lebanon Selatan Kelompok Hisbullah mengintensifkan serangannya terhadap Israel Utara Sementara serangan udara Israel melanda jauh di dalam Lebanon Serangan udara Israel di Lebanon sejak perang di Gaza dimulai telah menewaskan lebih dari 400 warga Lebanon yang sebagian besar adalah anggota Hisbullah Saudara seorang petugas keamanan di negara bagian Washington, Amerika Serikat tidak kua melakukan pembunuhan terhadap seorang remaja berusia 17 tahun Beri itu mengira korban dan dua orang temannya sedang membawa senjata untuk merampok sebuah toko terima kasih telah menonton! Biaram ke sana! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.